Saya ingin tanya sekaligus belajar ya Kira-kira di tengah situasi zaman hari ini Dimana anak-anak muda banyak ancamannya, banyak tantangannya Dulu sekedar pergaulan bebas Sekarang ada yang kita akrab dengan istilah LGBT dan sebagainya Bahkan dengar-dengarnya Jakarta akan ada pertumbuhan komunitas LGBT se-Asia Dengar-dengar, Allah itu mudah-mudahan tidak akan dimestui oleh pemegang otoritas Kira-kira bagaimana seharusnya ponok-ponok pesantren itu untuk bisa mengantisipasi Agar putra-putri kita itu tetap ada dalam track syariat yang baik, yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini kita akan bincang-bincang sedikit dengan salah satu calon wali santri Di ponok pesantren baik di Janinati Beliau bernama Ustaz siapa Ustaz? Abdul Ghani Ustaz Abdul Ghani Ustaz Abdul Ghani Pimpinan ponok pesantren apa? Hidayatul Mujtahidin perbatasan Hidayatul Mujtahidin yang berada di Kalimantan Barat Perbatasan Malaysia Jadi hanya butuh waktu 15 menit saja Itu sudah sampai Malaysia ya Keempat doang ya Kalau naik atas genteng sudah bisa lihat datuk-datuk di sana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesantren kami mudah-mudahan sehingga diantun di sini Doa bidu aja Muda pesantren kita berdua Amin amin ya Allah Semakin Allah ribui Amin Allah Menjapatkan kemudahan amin kemudahan Amin ya Allah Kenapa pengen daftar di Bayi Tijanati? Kan pesantren banyak Sebenarnya ada satu Pilihan Bayi Tijanati ini Sebenarnya yang pertama Anak-anak kita ini mesti Harus ada Pendewesaan Pendewesaan Kalau jauh Tunggu jahadahnya agak sikit Luar biasa Jasbahnya juga Dan semangat juga dari kita Nah kalau dekat Apalagi di pondok sendiri Itu Bawahnya beda Betul-betul Bodaan dan cobaan Para Para kiai, para buya Kalau punya pesantren itu Putranya paling susah Kalau saya gak termasuk Belum termasuk Beliau-beliau itu Oh gitu Biar anak sengaja dimasukkan Pemona pesantren Yang barangkali masih penuh dengan keterbatasan Agar anak itu belajar mandiri Dan Belajar prihatin Berhatiin Ya betul Baik Set Berangkat dari Kalimantan Barat Pukul berapa kemarin? Kemarin kita Dari Kalimantan Barat Pukul 10 ya Jadi rutanya Daerah rumah kemana dulu tuh? Rutenya dari rumah Perbatasan kita Ke Puntianak Jadi kita tuh Kurang lebih 20 jam Dari perbatasan Kebuntianak 20 jam Itu kan Menggunakan Taksi Karena kalau bis Otomatis Kapal yang sudah kita Bukingkan kita Satu keluarga 7 orang Itu tanggal 12 Tanggal 12 malam Jam 2 Jadi kalau tanggal 11 Berangkat Dan nututin Abis Dapat Taksi datang Paling dia subuh Berarti dah ketinggalan Maksudnya kita mesti Iya Iya Terus Mesti cepat Nah Sampai Iya lah Ke istri Anak-anak pada Mabok semua Perjuangan Sampai 7 orang 7 orang Oke Kita waktu itu Kena udah Udah berada Kita sebenarnya Kita di Kena beliau nih Istri saya orang Cianjun Jadi kita istirahat Ke Cianjun dulu Tadi berangkat Tadi Cianjun Karena udah capek semua Baik Baik Saya ingin tanya Sekaligus belajar ya Insya Allah Kira-kira Di tengah situasi Zaman hari ini Dimana anak-anak muda Banyak Ancamannya Banyak yang tangannya Dulu sekedar Pergaulan bebas Sekarang ada yang Kita akrab dengan Istilah LGBT Dan sebagainya Bahkan Dengar-dengar Di Jakarta Akan ada pertumbuhan Komunitas LGBT Se-Asia Dengar-dengar Wallah-wallah Itu mudah-mudahan Tidak akan Di Pasti oleh Pemegang otoritas Kira-kira Bagaimana Seharusnya Pono-pono pesantren Itu Untuk bisa Mengantisipasi Agar Putra-putri kita Itu tetap Ada dalam Track Syariat yang Baik Yang benar Ya Allah Ini Memperhatinkan Kita ucapkan Kalau memang Hal ini Ada di Indonesia Dan LGBT Ini Memang Bermasalah Sejak Jaman Nabi Nuh Alayhi Salam Lalu Kemudian Diazah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Kemudian Kita Mengulang Lagi Ini Masalah Besar Bukan Hanya Masalah Dunia Masalah Afirat Dan Lagi Masya Allah Keperadaan Pono-pono pesantren Ini adalah Satu Upaya Satu Upaya Untuk Menyemberluaskan Da'wah Menyemberluaskan Syiar Kepada Umat Agar Bisa Nanti Mereka Faham Mana yang Halal Mana yang Haram Kemudian Bisa Bisa Menempatkan Mana Ini Yang Baik Dan Mana Yang Benar Mana Yang Jahat Mana Yang Hak Dan Mana Yang Batil Api Wila Da'wah Seperti yang dibuat Jadi melalui Pondok pesantren Merekrut Anak-anak Muda Kemudian Mensosialisasikan Kemasyarakat Masyarakat Tentang Mudaratnya LGBT Tidak Hanya Menyangkut Masalah Kesehatan Tapi Menyangkut Masalah Akidah Menyangkut Masalah Syariat Menyangkut Masalah Kita Tidak Tan Kepada Allah Subhanallah Maka Ini Akan Menimbulkan Satu Kemurkan Allah Sebagaimana Allah Murka Pada Jaman Nabi Lut Kemudian Mereka Masya Allah Ini Ini Masalah Masalah Tidak 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 Baru biasanya penyakit utamanya itu mereka suka menengah betah. Bisa nggak kasih sebagai pimpinan berikutnya, kasih tips bagaimana caranya agar putra-putri santri baru ini yang masih belum betah agar menjadi betah dan bertahan di mana pesantren. Yang pertama tips yang paling efektif kalau pengalaman kita di sana, wali santri jangan terlalu banyak mengunjungi santrinya. Kalau baru-baru, wali santri jangan terlebih dahulu banyak menunjukkan. Minimal 40 hari. Sudah cocok gitu. Gini berapa? Gini berapa nggak boleh jangkut? 40 hari. Itu standar itu. 40 hari. Karena dalam psikologi Islam, waktu yang dibutuhkan untuk merubah kebiasaan seseorang itu memang 40 hari. Makanya usia 40 ini juga. Saya mau masuk ke usia 40 hari. Wah, itu luar biasa. Penentuan itu. Ya, insya Allah. Satu, tidak boleh dikunjungi sering-sering. Yang kedua memang santri, wali santri dan para asatid, para asatid-asatid, terutama pengasuh, ini harus saling kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Dalam hal untuk bagaimana santri ini tidak saling fitnah-menfitnah. Ini masalah. Nah, kadang apa yang dialami oleh santri baru ini, sesuatu kekurangan-kekurangan di pondok. Ini kadang-kadang mereka besar-besarkan, hilang sama walinya. Ya kan? Betul-betul. Oh, ini. Gini-gini. Bacusan hilang, padahal bukan hilang. Ah, ini. Terus nanti ustadznya dianggap gak becus dan sebagainya. Ini masalah besar. Jadi mereka menggambing-gitamkan. Nah, sehingga santri yang disalahkan. Padahal pesan itu sudah dimedah maksimal. Yang kemudian memang doa-doa itu penting. Jadi sambung doa. Jadi yang kedua tadi, kita bergabung kondusivitas. Dari sebagian pihak, santri, pengurus, santri lama, santri baru, agar tidak menghadirkan informasi-informasi bohong. Nah. Jadi hari ini kita bergabung kondusivitas. Ya. Agar bisa, memang terbiasa selesai dong. Saya gak betul. Karena khawatir di rumah disalahkan sama orang tua, maka saya akan bilang, saya gak betul ada alasannya. Alasannya ustadznya gak becus lah dari saya. Masya Allah. Padahal udah maksimal. Ya, Allah Allah. Mungkin ya. Tapi kalau gak becus juga mungkin ada kemungkinan juga sih. Ya Allah, ya Allah. Jadi yang ketiga, doa-doa. Saling mendoakan. Yang santri. Mendoakan santri. Dia mendoakan santrinya, santrinya, dan seterusnya. Wali santrinya mendoakan kepada santrinya. Ini sangat penting sekali. Sehingga ada ruhaniatnya. Ada sambungan ruhaniat. Sambungan ruhaniatnya yang disitu. Jadi kemudian yang keempat, selalu menyelesaikan masalah dengan amal. Selalu menyelesaikan masalah dengan? Dengan amal. Pastainu bisabri wassalah. Itu sebenarnya kuncinya disitu. Jika ada masalah, dipondok santrin kepada anak-anak kita. Wali santri. Kemudian ustazahnya, asatisnya juga. Harus belajar untuk minta pada Allah. Minta didoakan. Selesaikan masalah dengan dua rokaan. Karena begitu, dan Nabi SAW juga ajarkan demikian ustaz. Sehingga ada ketawajuhan. Santri, tawajuh dengan amal. Ustazahnya, ustazah asatinya tawajuh dengan amal juga. Wali santri tawajuh dengan amal. Didoakan pada waktu malam-malamnya. Apalagi dalam istigosanya. Ya Allah, al-Fakir ini. Masya Allah. Luar biasa ini. Empat tips, tapi sudah mencakup Solusi-solusi, ataupun langkah-langkah antisipatif yang bisa dan seharusnya dilakukan. Bukan sekedar oleh santri yang tidak betah. Tapi juga oleh elemen-elemen yang lain. Termasuk pengurus, asatis, dan Kodimul Mahatnya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Hari ini kita mendapatkan insight yang luar biasa. Mendapatkan ilmu dan ruasa yang luar biasa. Dari seorang ustaz yang menjauh di sana. Mendirikan ponok pesantren. Allah menghubungkan kita semua. Ruh kami dipertahankan oleh Allah karena iman. Insya Allah ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan langkahnya setiap langkah untuk sampai di kota Sukabumi ini. Allah catat sebagai Allah Sala. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sebagai wasilah diangkatnya sekalian derajat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mendapatkan kemurusan terpungi. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Betulah. Putra-nya. Putra-nya. Saya dititip. Putra ya. Iya. Namanya siapa? Farhan Nizam. Farhan. Muhammad Farhan Nizam Gani. Farhan Nizam. Panggilnya siapa? Farhan. Panggil Farhan. Farhan. Sandren di sini ya. Mudah-mudahan kami mendapatkan kebarungan. Amin ya Allah. Saya titip anak saya dengan ustaz. Insya Allah. Saya ada ikhlas. Tiapain juga anak saya. Jangan ragu-ragu ustaz. Kalau memang bermasalah, pukul-pukul saja ustaz. Insya Allah saya rindu ustaz. Karena bukan ini lagi. Sedakat ustaz semuanya. Ya Allah. Mudah-mudahan di sini. Amin. Amin. Baik. Pemirsa. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Tentu mohon doa dari semuanya. Agar santri baru khususnya di daun. Amin. Mudah-mudahan. Allah berikan kekuatan untuk istiqamah. Agar mereka bersabar dan betah di pesantren ini. Amin. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax